Imam Tanpa Bayangan Jilid Sembilan Selama ratusan tahun belakang ini dalam dunia persilatan telah tersiar berita yang mengatakan bahwa di luar lautan terdapat tiga buah pulau dewa di atas setiap pulau dewa itu terdapatlah keraton marmer yang sangat indah, dan dalam keraton tadi hidup tiga orang kakek tua, mereka telah berhasil melatih ilmunya hingga mencapai taraf seperti dewa, api dan air tidak bisa menghancurkan tubuh mereka. Aku tidak percaya. Belum habis si anak muda itu menyelesaikan kata-katanya, mendadak-dati tempat kejauhan terdengarlah suara keleningan yang merdu serta irama musik yang merdu merayu berkumandang datang. Dengan wajah melengah perkin huwi segera berpaling, tampaklah dari balik kabut yang menyelubungi sekitar tempat itu entah sejak kapan telah muncul dua baris lentera merah yang perlahan-lahan sedang bergerak mendakat. Dalam sekilas pandang, ia dapat menghitung jumlah lentera merah yang terbagi jadi dua barisan itu berjumlah 24 buah. Mendadak air muka Ooyanggong berubah hebat. Waduh, celaka, mungkin permainan yang barusan kemaksudkan telah datang. Kabut putih laksana sutera, lampu-lampu lentera itu bermunculan dari balik kabut. Tadi di tengah malam buta warna-warni lampu lentera tadi menambah kesetaraan dan kemisteriusan. Angin malam berhembus lewat membayarkan kabut yang menyelubungi seluruh jagad. Di tengah kesunyian nampaklah ke-24 buah lentera merah itu dengan terbagi jadi dua barisan perlahan-lahan bergerak menuju ke arah perkampungan Taibie San Chung. Memandang lampu dua lentera merah yang bergerak secara misterius itu, dengan rasa tercengang Pek Inhui berbisik. Sungguh aneh sekali kemunculan ke-24 buah lentera merah ini, sedikit pun tak ada suara yang kedengaran dilihat dari keandahan serta kemisteriusan. Lampu-lampu lentera merah ini semakin jelas menunjukkan kalau mereka datang dari tiga pulau di luar lautan. Belum habis ia berseru, mendadak manusia aneh ini menjerit keras. Aduh celaka dibalik irama musik itu ada setanya dengan wajah tertegun Pek Inhui berpaling. Ditatapnya wajah Ooyang Gong dengan sinar mata. Penuh tanda tanya. Coba kau dengar Ooyang Gong berseru kembali. Irama musik itu seakan-akan membetot isi perwiku, aduh hatiku seperti diiris-iris dengan pisau tajam. Tanda petik. Mendadak ia tekan lambungnya dengan sepasang tangan, sementara badannya berdiri termangu-mangu di situ. Sebentar saja seluruh wajah dan tubuh Ooyang Gong telah basah kuyuk bermandikan keringat, badannya berkerut tiada hentinya seolah dua sedang menahan rasa sakit dan penderitaan. Eeei ular asep tua, kenapakah segera tegurnya dengan ada kaget? Ooyang Gong pejamkan matanya geleng kepala berulang kali, mendadak ia jatuhkan diri duduk bersilah ke atas tanah kemudian bersemedi dan mengerahkan segenap tenaga luakang yang dimilikinya untuk melawan suara lembut yang menyerang hebat itu. Pet In Hoi benar-benar dibikin tercengang dan tidak habis mengerti atas sikap Ooyang Gong yang seakan-akan tersiksa hebat itu, pikirnya dalam hati. Kenapa irama musik itu lama sekali tidak mempengaruhi diriku? Sedangkan si ular asep tua kelihatan begitu tersiksa dan menderita. Aneh-aneh sekali. Otaknya telah diperas sedemikian rupa namun belum berhasil juga meremukan sebab-sebabnya, maka akhirnya ia pusatkan seluruh perhatiannya untuk mendengar. Namun di saat yang amat singkat itulah irama musik yang lembut merdu tadi sudah tidak kedengaran lagi suasana di sekeliling tempat itu telah pulih kembali dalam kesunyian. Hatinya jadi bergidik, segera pikirnya lebih jauh. Suara irama musik JFU muncul tanpa suara pergi tanpa gerakan, bahkan bisa melukai isi perut orang tanpa terasa, oh oh sungguh mengerikan sekali. Ketika ia berpaling lagi, terlihatlah ke-24 lampu lentera merah tadi sudah berada kurang lebih umps tombak di hadapannya, lampu-lampu itu bergoyang tiada hentinya dari balik kabut yang menyelubunginya. Sekarang, Pek Inhui dapat melihat jelas bahwasannya dari balik kabut muncul dua baris gadis-gadis muda berbaju putih berdandan dayang keraton yang membawa sebuah ranting bambu berwarna keperak-perakan di tangan kiri dan sebuah lampu lentera merah di tangan kanannya. Gerakan gadis-gadis cantik itu ringan dan enteng seakan-akan tidak menempel tanah, dipandang dari kejauhan mereka mirip para bida dari yang baru turun dari kahyangan. Pek Inhui merasa amat tercengang dengan kemunculan dua baris gadis-gadis cantik yang sargat misterius ini, tanpa sadar rasa bergidik muncul dari dasar hatinya, bulu kuduknya sama-sama pada bangun berdiri. Ia tarik napas panjang-panjang, dengan mulut membungkam di tatapnya ke-24 lentera merah. Itu muncul dari balik kabut, untuk beberapa saat lamanya dia lupa untuk meninggalkan tempat itu. Mendadak, sisi telinganya berkumandang suara teguran yang lembut dan merdu. Hei, apakah kau anggota perkampungan Tai Biye Sancung? Tanda petik. Ucapan itu amat lembut, halus dan enak didengar, seakan-akan bisikan mesra seng kekasih membuat hati tergoncang keras dan badan terasa nyaman. Pek Inhui berseru tertahan, ia tidak temukan suara tadi berasal dari mana, jika memandang sekelilingnya maka kecuali terlihat kabut yang mulai buyar, Ouyanggong yang masih duduk bersilah di tanah serta dua baris gadis-gadis keraton itu. Tidak tampak bayangan manusia lainnya ada di situ. Ingatannya segera ditujukan ke arah dua baris gadis yang membawa lampu lentera itu. Sedikit pun tidak salah, terdengar suara kembali berkumandang di sisi telinganya. Hei, sudah kau dengar pertanyaanku tadi? Kau sedang berbicara dengan diriku bentak Pek Inhui. Sudah tentu dengan dirimu berjalan di depan tadi berhenti, di bawah sorotan 24 buah lentera tampak dua orang lelaki kekar berjubah merah dan berperawakan tinggi kekar sambil menggotong sebuah tandu munculkan diri dari barisan. Warna tandu itu putih keperak-perakan di atas atap tandu terdapat sebutir mutiara yang memancarkan cahaya kehijau-hijauan. Di kalapak LN Hui masih berdiri termangu-mangu, kedua orang lelaki kekar itu sambil menggotong tandunya telah berada kurang lebih tiga depa di hadapannya. Kain Horden tersingkap dan dari balik tandu muncul selembar wajah yang cantik jelita. Hanya kau seorang diri berdiri di situ kalau aku tidak ajak kau bicara lalu dianggapnya aku lagi bicara dengan siapa terdengar darah ayu itu menegur. Begitu wajah gadis itu munculkan diri Pek Inhui segera pusatkan seluruh perhatiannya ke atas wajah darah tadi. Sebib ia merasa kecantikan wajah gadis itu benar-benar sukar dilukiskan dengan kata kita di bawah sorotan cahaya mutiara wajahnya tampak begitu agung, begitu ayu dan menawan seakan-akan bidadari. Sinar matu gadis itu tajam sekali, dalam suatu adu pandangan Pek Inhui merasa hatinya beser debar keras, timbul perasaan rendah diri dalam hatinya hingga tanpa sadar ia telah tundukkan kepalanya rendah-rendah. Kau tidak berani adu pandang dengan diriku tegur seng gadis sambil tersenyum tak kala menyaksikan sikap si anak muda itu. Apa kau bilang darah panas segera bergolak dalam dada Pek Yahui, alisnya berkeiut dan sinar matanya kembali menatap wajah gadis itu tajam-tajam. Gadis itu tidak mengira kalau si anak muda itu bisa memandang dirinya dengan care begitu, ia merasakan betapa tajam dan hebatnya sinar mati orang membuat hati sendiri timbul suatu perabaan aneh yang sukar dilukiskan dengan kata-kata. Ia tertegun, sekilas rasa jengah berkelebat di atas wajahnya, namun dengan cepat, air mukanya berubah jadi dingin kembali, sepasang alis berkerut kencang dan hardiknya nyaring. Hektometer Kenapa kau melototi diriku hektometer kau mengatakan aku tak berani memandang dirimu, maka aku pandang dirimu sekarang. Eeei, sekarang kembali kau melarang aku memandang dirimu. Hmm, kurang ajar. Sebenarnya bagaimana maksudmu? Suruh lihat wajahmu atau tidak? Sekali aku bilang tak boleh memandang ayoh cepat berpaling ke arah Iain. Pert Inhui melegak, ia tidak menyangka kalau sikap gadis ini benar-benar tak tahu aturan, dengan dingin ia melirik sekejap ke arah gadis itu lalu melengos ke arah lain. Sikap pemuda kita yang acuh tak acuh kontan menggusarkan hati gadis itu, air mukanya berubah hebat, tangannya yang berada di balik jendela mendadak disentil ke depan, serem tetan angin totokan segera menyambar ke depan. Merasakan dirinya diserang laksana kilat Pek Inhui putar badannya meloloskan diri dari acaman tersebut, terasa jalan darah Ming Bun Hiat di afas pinggangnya terhajar telak, namun untung bawah sintangnya segera melindungi badan hingga isi perut nefk tidak sampai terluka. Dengan cepat ia berpaling tampaklah gadis itu sedang memandang ke arahnya dengan matah, terbelalak, sinar matanya mengandung rasa heran dan tercengang yang tak terhingga. Hei, apa yang telah kau lakukan tujuh bentak pemuda kita dengan nada gusar? Gadis itu mengkerutkan alisnya bibirnya siang kecil terbuka sedikit, dengan termangu-mangu ia menatap wajah Pek Inhui tak berkedip, untuk beberapa saat lamanya tak sepatah katap pun sanggup diutarakan keluar. Hai, keparat cilik kenapa kau meraung macam anjing kesakitan? Mendengar suara teriakan Ouyang Gong berkumandang dari arah belakang. Dengan cepat Pek Inhui berpaling dia lihat nol luar, Gong mengerdipkan matanya berulang kali kepadanya lalu maju beberapa jangkah ke depan DSN menjurak ke arah gadis itu. Nona, tolong tanya apakah kau datang dari tiga pulau dewa di dasar lautan? Eh, sungguh aneh, dari mana kau bisa tahu kalau aku berasal dari luar lautan? Ha'ah, ha'ah, ha'ah meskipun sudah hampir 60 tahun lamanya tiga dewa dari luar lautan tidak tancapkan kakinya kembali di daratan Tionggoan, namun ilmu sakti seruling baja 9 lubang dari Tia Taitaisu masih tefat berkumandang dalam dunia persilatan irama musik yang barusan Noaa perdengarkan mendengarkan bukankah merupakan irama penakluk iblis pembuyar sukma dari dia orang tua. Mendengar manusia aneh itu menyanjung-nyanjung nama gurunya, wajah gadis itu segera benseri-seri. Sungguh takku sangka di daratan Tionggoan masih ada orang yang mengenal ilmu kami milik suhuku sungguh luar biasa. Biji matanya berputar, kemudian tanyanya. Entah siapakah nama Ciempuee? Ha'ah, 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 aku bernama Ouyanggong, orang tahu diriku sebayai si Huncu Egede. Ohaya ah, dan siapa nama Nona? Gadis manisi iu melirik sekejap ke arah Huncu Egede yang berada di tengah Ouyanggong, kemudian tersenyum dan menjawab. Bo Ampuee bkenama It Bun Put Giyok. Mendengar gedis ini Si It Bun pula seperti halnya Si It Bun Leong yang baru saja berlalu, tanpa terasa Pek In Hui melirik sekejap ke arahnya dalam-dalam. It Bun Put Giyok pun melirik sekejap ke arah Pek In Hui kemudian bertanya Ciempuee, apakah dia adalah muridmu? Oh bukan-bukan, aku tidak mempunyai hoki sebesar itu untuk menerima dirinya sebagai muridku, dia bukan lain adalah sahabat kecilku. HMM, tidak aneh kalau lagaknya begitu congkak sekali lagi gadis itu melirik sekejap ke arah Pek In Hui meskipun ilmu silat yang dimilikinya sangat libai, namun itu saja tak ada artinya sebab ia tak berakal bisa menerjeng keluar dari barisan lampu morahku, karena kesombongannya dia tak nanti bisa mendalami inti sari ilmu silat yang paling atas. Pek In Hui mendengus dingin, sebelum dia sempat mengucapkan sesuatu Oh Yang Gong telah mengeritkan matanya berulang kali. Sekalipun begitu dengusannya Tzdi telah cukup merubah air muka Rit Bonpip Giyok jadi dingin dan kaku dengan suara yang ketusia berseru kembali. HMM, kalau kau tidak percaya, ayo ikutilah diriku masuk ke dalam perkampungan Taibie Sancung, nanti kau akan saksikan sendiri betapa liainya angteng toatinku itu. Tanda petik. Nona jangan kau rewelsi dirinya lagi, dia adalah seorang bocah tolol. Karena situasi semakin tidak menguntungkan maka haru buru Oh Yang Gong menimbrung. Dengan termangu-mangu Pek In Hui berdiri membungkam di situ, suatu perasaan aneh berkelebat dalam benaknya, dia merasa heran apa sebabnya Oh Yang Gang yang pada hari-hari biasa merupakan manusia yang berani bicara berani berbuat, tidak takut langit dan tidak takut bumi namun terhadap Pek Bonpip Giyok yang misterius dan aneh ternyata sikapnya begini menghormat. Ia tidak habis mengerti apa sebabnya manusia Kuku Ai itu bersikap demikian. Sema antara itu Oh Yang Gong sendiri sama sekali tidak menduga kalau Pek In Hos telah memandang rendah dirinya, terdengar dia berkata lebih lanjut. Nona, kecuali Tia Tai Tai Su Chiampo E, apakah Poh Giyok Chako Ek Mo O Chiampo E serta Tai Chi Elo O Seng Sian Masih? Tanda petik. Terima kasih atas perhatianmu, supek semuanya berada dalam keadaan E, Kehas Walafiat. Nenek Kunyu, anak monyet panjang benar usia kura-kura setan tua itu maki O Nyang Gong dalam hatinya. Sampai sekarang belum juga modar-modar, sudah 120 tahun mereka hidup di kolong langit sudah. Sepantasnya kalau orang-orang itu masuk ke liang kubur. Pada saat itulah mendadak Pek In Hui maju selangkah ke depan, lalu ia berseru lantang. Chai Hai sudah ambil keputusan untuk mohon petunjuk dalam ilmu barisan lampu merahmu itu, akan kulihat. Sampai dimanakah kelihayan ilmu kepandayan dari tiga Dewa Hei Gwe Asam Sian? Ithun Pek Giyok mencibirkan bibirnya menunjukkan sikap memandang hina anak muda itu, ia singkap horden dan dengan ringan loncat keluar. Selama ini dua orang manusia raksasa itu bagaikan pagoda baja berdiri kaku di situ dengan wajah adem dan tidak menunjukkan perasaan apa dua terhadap kejadian yang berlangsung di situ. Buksnya saja tidak ambil gubris melirik pun tidak. Dalam pada itu Rit Bon Pek Giyok telah loncat ke hadapan Pek In Hui, serunya dengan nada dingin. Sebentar lagi kau akan saksikan ilmu sakti iseng manunggal dari KGW Asam Sian. Bersamaan dengan seyesainya ucapan itu, dua orang gadis yang membawa lanlerah merah itu segera loncat ke belakang Ithun Pek Giyok. Kabut telah buyar, udara malam tampak bersih tak bermega, rembulan memancarkan cahayanya yang redup menyinari tubuh gadis yang centik jelita itu. Pakaian putih yang ia kenakan entah buat dari apa, terkena sorotan sinar rembulan memantulkan cahaya keperakan yang sangat menusuk pandangan. Dalam keadaan seperti ini walaupun dalam hati kecilnya Pek In Hui benci dengan sikapnya iseng dingin, angkuh dan ketus, namun tak urung memuji pada kecantikan wajahnya yang amat menawan hati itu. Pikirannya di dalam hati. Walaupun wajahnya lebih cantik daripada Hei Shok Peng maupun Wee Gin Siang, namun kecantikan. Wajahnya seolah dua berasal dari langit, tidak gampang diterima oleh umat manusia, ditambah pula sikapnya yang begitu dingin dan ketus, lebih dua membuat orang tidak berani mendekatinya. A. 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 I, keadaan gadis ini jauh lebih sukar dipahami daripada G. S. W. E. Chien Siang maupun Hei Shok Peng. Ketika teringat akan diri H. S. Shok Peng, ia teringat kembali betapa sedihnya gadis itu menangis. Setelah kala ia berlalu dari lembah seratus bisa, kesedihan iseng tercermin, di atas wajahnya membuat si anak muda itu diam dua menghela nafas panjang. A. 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 I, kenapa dia adalah putri dari musuh besarku? Maka ia berusaha keras untuk menekan perasaan serta pikirannya sendiri untuk tidak memikirkan dia lagi. Mika dia pun alihkan kembali sinar matanya ke Arshid Bonpit Giyo yang berdiri di bandapannya, dalam sekilas pandang ini intinya tanpa terasa jadi makin gusar, segera teriaknya. H. M. 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 M., luar lautan hanya merupakan tempat tinggal manusia dua liar yang tidak beradab kepandayan lihaim ducam apalagi yang bisa kalian miliki memandang wajahmu yang sombong dan tinggi hati, aku rasa tidak ada kepandayan apa dua lagi yang patut kau perlihatkan di hadapanku. A. Sungguh hebat ucapan fa kali ini, kalau dibandingkan makian dari Ed Bonpit Giyo tadi boleh dibilang laksana langit dan bumi, kali ini bukan saja suaranya keras, ketus dan dingin bahkan kata duanya pedas dan sangat menusuk perasaan, membuat dua orang gadis keraton yang membawa lampu lentera itu pun berubah hebat mukanya. A. U. Yanggong sendiri diam dua merasa tobat dalam hatinya. Aduh celaka keparat cilik tolol ini kembali mengumbar napsu kerbaunya, waah, waah kalau. Sampai mengusarkan pop giyok cuko eksitu abangka itu hingga muncul kembali di deretan tionggoan, dunia kanggo bakal tidak aman lagi sialan, goblok benar keparat kunyuk ini. Tak kala dilihatnya air muka It Bon Pit Giyok telah berubah jadi hijau membesi saking kusarnya, dalam hati diam dua ia bergidik, buru-buru tangannya berkelebek menutupi mulut Pak In Hui agar tak bisa berbicara lebih lanjut. Kau, kau, kau berani memaki kami sebagai orang dua liar yang tak beradab. Teriak It Bon Pit Giyok dengan suara gemetar. Ouyang Gong tidak ingin urusan makin kacau, buru dua ia tertawa terbahak-bahak dan menukas. Nona It Bon, kau tak usah marah semacam itu bukankah sejak permulaan tadi sudah kukatakan bahwa dia adalah seorang kunyuk goblok tak usah kau anggap ucapannya sebagai kata yang susungguh nuya. Apa yang Cah Hai ucapkan merupakan tanggung jawab dari diriku sendiri. Selah Pak In Hui sambil melemparkan sebuah kerlingan menghina ke arah orang tua itu aku tidak akan juri atau takut terhadap tiga dewa atau empat setan dari luar lautan. Kau, apa Far, kau katakan coba, coba kau ulangi sekali lagi saking gusarnya sekujur badan gadis It Bon ini gemetar keras. Pet In Hui mendengus dingin. Hem meskipun Cah Hai bukan seorang yang super luar biasa, namun aku belum dijuri terhadap tiga dewa empat setan dari luar lautan. Nenek, Mak Nyes, cucu Kura-Kura, anak Sialan, tutup baco Tanji-mu, lekas kau kurangi perkataanmu yang sama sekali tak berguna itu. Berkata Nol Uyang Gong dengan gusarnya. Pe Yahui melirik sekejap ke arah Ouyang Gong, lalu meludah ke lantai. Hei manusia edan, bukankah kau masih berhutang satu syarat dari ku benar? Sahut huncu egede setelah tertegun sesaat. Tiga permintaan yang menyiksa baru ku laksanakan dua buah. Bagus sekali kalau begitu sekarang dengarkanlah baik-baik, sekarang juga aku minta agar kau jangan mencampur urusanku lagi, aku perintahkan dirimu segera tinggalkan tempat ini. Mula-mula pemuda kita memandang Ouyang Gong sebagai seorang lociampue yang pegang janji dan setia kawan, tetapi sekarang setelah terjadinya peristiwa ini, dia anggap kakak tua si Oawiseng ini sebagai tua bangkatolol yang takut urusan, oleh sebab itulah dia usir orang tua ini agar segera berlalu. Ucapan irsebut benar-benar menggusarkan hati ular asep tua ini, air mukanya kontan berubah hebat. Nenek monyet, cucu kura-kura, maknya-makinya kalang kabut, namun sejenak kemudian dia telah menghela nafas panjang. Memandang wajah Pek Inhoi yang diliputi kegusaran dia menghela nafas dan berpikir di dalam hati. A-a-a-i, mana kau bisa memahami maksud hatiku? Tanda petik. Kiranya 70 tahun berselang diam-diam dunia persilatan amat kacau setiap partai sama dua pada berdiri sendiri link untuk berebut kekuasaan, oleh karena itu setiap partai sama-sama memperdalam ilmunya untuk berusaha menonjolkan diri dalam bulim. Suatu musim gugur, dari samudera sengit hei tiba-tiba muncul sepasang suami istri yang masih muda, mereka berdua dengan andalkan kepandayan silat yang sangat hebat dan lihai dalam waktu yang singkat telah menjagal habis semua Chiang Bun Jien Imbilan Partai Besar, hingga nama 5 Eng Sud Hei Siang Mo atau sepasang sadis dari Laut Seng Sud Hei Amar menggetarkan dunia persilatan. Si Iblis Sakti Liong Pek ini tak lain adalah suhu dari si Rasul Pembenci Langit Kului, sedang istrinya Pek Giyok Jien Mo atau si Iblis, Hiyam Kumalah Hijau bukan lain adalah suhu dari Ksutian Jien Syao Ki Ming Eng. Berhubung tindak tanduk serta perbuatan-perbuatan sepasang iblis dari Laut Seng Sud Hei ini, akhirnya menggusarkan tiga orang pertama sakti yang tinggal jauh di luar lautan, dengan kepandayan saktinya mereka-mereka hendak mengusir kedua orang iblis itu dari atas daratan Tionggoan. Akhirnya dalam pertemuan para jagor di atas Gunung Hwang San, di bawah kerjasama Tai Gi Sian Su serta Pop Giyok Chuko Eng dalam jurus yang ke-28 mereka berhasil mengalahkan sepasang iblis dari Laut Seng Sud Hei ini, sedangkan Tia Tai Sin Nye dengan seruling berlubang sembilannya memperdengarkan irama penakluk iblis pembuyar Sukma yang akhirnya memaksa Hiyam Kuno dari Pek Giyok Jien Mo kehilangan ketujuh lembar senarnya. Sejak kekalahan tersebut sepasang iblis kembali ke Laut Seng Sud Hei untuk mengasingkan diri, sedang Tai Chi Sian Su bertiga pun lenyap tak berbekas dari muka bumi. Sejak peristiwa itulah nama besar dari Hei Guan Sam Sian menggetarkan seluruh sungai Telaga, walaupun orang Kang Ou semua tahu bahwa di luar lautan terdapat tiga buah pulau dewa namun tak seorang pun pernah berkunjung ke situ dan tak seorang pun yang pernah melihat ketiga orang dewa tadi muncul kembali dalam dunia perilatan, maka lama-kelamaan kejadian itu pun mulai dilupakan orang. Sungguh taknya nak 60 tahun kemudian, Hei Guan Sam Sian telah mengutus seorang muridnya datang ke daratan Tionggoan bahkan telah bertemu dengan anak murid dari sepasang iblis Seng Sud Hei Siang Mo untuk bertanding ilmu silat di dalam perkampangan Tai Biye Senin Chung. Seandainya kabar berita ini tersiar keluar, miscaya seluruh dunia persilatan akan gempar dibuatnya. Tak kala Ou Yang Gong pertama kali belajar ilmu silat dahulu, ia sudah pernah mendengar tentang kisah kegagahan tiga dewas dari luar lautan mengalahkan sepsang iblis di daratan Tionggoan maka dia pun mengerti sampai di manakah kelihayan orang tidaklah aneh kayak orang tua ini tidak berani mencari gara dua di hadapan It Bon Pit Giok. Siapa sangka Pek Inhui masih muda dan berdarah panas, karena tidak senang menyaksikan sikap serta tingkah laku It Bon Pit Giok yang jumawa dan ketus telah bentrok dengan dirinya, bahkan mengajukan pula satu-duanya syarat yang pernah dijanjikan dua tahun berselang untuk mengusir dia pergi dari situ. Memandang wajah si anak muda yang gagah dan penuh semangat, orang tua itu menghela nafas panjang, pikirnya. Siapa yang nebilang aku jari kepadanya aku takut dengan robohnya gadis ini kemungkinan besar aksen memancing kehadirannya kembali tiga manusia dewa dari luar lautan Iiu, seandainya dalam keadaan gusar merek telah melakukan perbuatan dua yang tidak menguntungkan umat bulim hingga terbitkan gelombang badai dalam dunia kangau, siapa yang sanggup mengusir mereka siapa iseng sanggup memikul tanggung jawab ini dalam dunia persilakan doa saat ini, kepandayan silat siapa iseng lebih pelihai dari mereka? Dalam sekejap metu itulah dalam benaknya tiba dua teringat kembali peristiwa di lembah seratus bisa tempo dulu teringat, kembali akan ucapan dari keinsiniai sewaktu hendak mengobati Pek Inhoi yang keracunan hebat. Di bawah sorotan sinar rembulan yang redup, seakan dua ia saksikan bekas merah darah yang ada di atai kening Pek Inhoi kembali memancarkan cahaya aneh. Ekilas bayangan datang berkelebat di depan metanya, dengan wajah keren dan serius segera ujarnya. Baiklah, aku segera akan angkat kaki dari sini, tapi aku tetap berharap agar kau jagau terlalu mengikuti serasaan sendiri hingga mengakibatkan dunia persilakan jadi kacau dan tidak tenteram. It Bonpip Giyok yang mendengar ucapan tersebut dari sisi kalangan segera tertawa dingin. Terhadap manusia bandel yang keras kepala macam dia, buat apa kau bersikap begitu baik serunya? Him, perbuatanmu tidak lebih bagaikan mementol him di depan kerbau dungu. O Yang Gong tidak menanggapi ucapan gadis itu, sebaliknya dia segera menjura dan berpesan. Nona aku berharap setelah Nona memenuhi janjimu dengan anak murid dari sepasang iblis SSNG Sudheis yang mau janganlah melakukan perbuatan dua lain yang keterlaluan, agar tindak tandukmu tidak sampai mencemarkan nama baik ketiga. O Ang Suhumu yang pernah datang ke daratan Tionggoan dengan membawa misi Yailu mengusir kaum iblis dari muka bumi, Nehmet Bonpip Giyok mengangguk. Maksud kedatanganku ke daratan Tionggoan kali ini tidak lebih hanya untuk memenuhi janji kami dengan si rasul pembenci langit Kului serta si rasul pengtuk langit Shen Tiong, aku datang ke sini bukan untuk mencari musuh dengan kawan dua dunia persilatan, harap Ciam Puei legakan hati. Kalau memang Nona sungguh berbuat begitu, aku pun bisa berlega hati. Dia ayun hunculei gedenya ke arah Pek Inhui DSN serunya. Kalau begitu kita sampai jumpa lagi lain kesempatan. Tanda petik. Mendadak hatinya terasa sedih, bisiknya lirih. Selama gunung tetap menghijau dan air sungai tetap mengalir, aku harap bisa berjumpa lagi dengan dirimu di kemudian hari. Abu harap namamu dalam waktu singkat dapat menggentarkan seluruh jagat. Secara tiba-tiba Pek Inhui Puma rasakan hatinya sedih, dia segera menjura dan serunya. Terima kasih atas bantuan yang Ciam Puei berikan kepadaku selama ini. Cucu kura-kura, maknya tiba dua Ouyang Gong memaki. Kau seharusnya sebut aku sebagai siuler asep tua, kenapa kau panggil Ciam Pusei kepadaku? Pek Inhui tertegun, namun dengan cepat dia berseru, uler asep tua selamat tinggal. Ouyang Gong tertawa terbahak-bahak, badannya segera mencelat empat tombak ke udara dan di dalam sekejap metel bayangan tubuhnya telah lenyap dibalik kegelapan. Gelak tertawanya yang nyaring menggema tiada hentinya di udara, namun Pek Inhui tetap berdiri termangu-mangu di tempat semula, rasa menyesal tiba-tiba muncul dari dalam hati kecilnya. H. M. 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 Sungguh tak nyana kau adalah seorang manusia yang begitu romantis sindir It Bon Pit Giok dengan nada dingin. Manusianya entah sudah sampai di mana, kau masih berdiri ketolol-tololan di situ sambil memandang langit. Ketika itu Pek Inhui sedang murung dan kesalnya bukan kepalang, kini setelah mendengar sindiran dari gadis tersebut hawa gusarnya kontan memuncak, dengan keromelotot ia menoleh kebelekang. Kau aku tidak memandang dirimu sebagai seorang perempuan, sejak tadi kau telah, kau berani-berani berbuat apa terhadapku? Kalaukah seorang lelaki, aku pasti akan cabut selembar jiwamu. Sekujur badan It Bon Pit Giok mendadak gemetar keras, dari matanya memancar keluar cahaya murung dan... Kesal yang bukan kepalang, terdengar gadis itu bergumam seorang diri, mengapa dia ucapkan kata-kata semacam itu kepadaku? Dalam waktu yang amat singkat itulah baru sadar bahwa dia sengaja menyindir Pek Inhui bukan lain adalah ingin mendengar pemuda itu bicara lebih banyak lagi, agar dia bisa memandangi wajahnya yang diliputi rasa gusar. Ia teringat pula sebagaimana setiap hati dia hanya memandang ombak yang memecah di tepi pantai sewaktu masih ada di Pulau Bongli itu di Lautan Timur, meskipun di atas pulas itu terdapat pelbagai macam binatang yang jinak, namun yang dipikirkan terus-menerus waktu itu hanyalah keadaan di daratan Tionggoan. Beberapa kali dia hendak menunggang rakit untuk menyeberangi samudera dan datang ke daratan Tionggoan untuk melihat pemandangan di situ, berkenalan dengan manusia yang ada di sana. Karena sejak kecil dia dipelihara dan diambil murid oleh Tia Tsai Siniye, apalagi sangat dimanja oleh guru-gurunya maka terbentuklah tabiat yang sombong dan jumawa dalam hati kecil gadis ini. Tetapi siapa sangka ketika ia mendapat perintah untuk datang ke daratan Tionggoan guna mencari murid dari Sengsut Hei Siengmo serta mencari tahu asal-usulnya di luar perkampungan Taibie Sancung ia telah berjumpa dengan Pek Inhoi yang sombong dan tinggi hati. Selama hidup belum pernah ia berjumpa dengan orang yang berani menatap langsung wajahnya, lebih-lebih manusia yang berani mencari gara-gara dengan dirinya oleh sebab itu dia sangat memperhatikan pria ganteng yang ada di belakannya ini. Tatkala dia menatapi wajahnya yang ganteng, dalam hati tiba-tiba mewocul suatu perasaan yang sukar dilukiskan dengan kata-kata, membuat dia ingin sekali mengucapkan beberapa patah kata dengan dirinya, memandang lebih lama lagi wajahnya. Namun ketikalah melukai perasaannya, dia pun dengan kata-kata yang tajam menusuk perasaannya. Sekilas rasa menyesal dan sedih terlintas di atas wajahnya alisnya yang tebal perlahan-lahan menjungkat ke atas, sekarang dia baru merasa menyesal, tidak seharusnya ia lukai perasaannya, tidak seharusnya dia paksa si anak muda itu mengucapkan kata-kata yang begitu galak. Sebaliknya Pek Inhui sendiri pun merasakan hatinya bergetar keras tak kala melihat gadis itu menunjukkan sikap sedih dan murung, tak tertahan timbul rasa sesal pula dalam hatinya. Diam-diam ia menghela nafas panjang pikirnya, aaaai, buat apa aku cari gara-gara dengan dirinya dia. Hanyalah tidak lebih seorang gadis yang sudah terbiasa dimanja hingga akibatnya jadi sombong dan tinggi hati, apa gunanya aku menyindir dan menyakiti hatinya bukankah aku sama ee kali tidak kenal dengan dirinya apa gunanya mengucapkan kata-kata sepedas itu. Hampir saja dia maju ke depan untuk minta maaf, namun geng si seorang pria memaksa dia tidak berbuat begitu, hanya diliriknya sekejap wajah gadis itu kemudian perlahan-lahan berlalu. Belum sampai beberapa langkah dia berlalu mendadak terdengar etpimpit giyok mementak keras. Kembali, matanya melotot bulat-bulat, dengan penuh kegusaran teriaknya. Apskah hanya begini saja kau lantas hendak berlalu. Lalu kau mau apa tanya perkinhawi seraya berpaling. Suaranya hambar. Asalkan kau dapat menahan sembilan jurus ilmu seruling bajaku, akan kubiarkan kau berlalu dari sini dengan leluasa. Kau benar-benar hendak paksa aku untuk turun tangan di tatapnya wajah gadis itu dalam-dalam lalu putar badan. HMM semua lelaki yang ada di kolong langit tak ada seorang pun manusia baik-baik terutama sekali kau, kau adalah manusia iseng paling jelek, paling jahat malam ini. Kalau aku tidak berhasil mencematikan kecongkokanmu itu, kau pasti akan benar-benar menganggap bahwa di luar lautan benar-benar tiada ilmu sakti yang bisa diandalkan. Haaah, 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 baiklah akanku beri kesempatan kepadamu untuk melihat sampai di manakah kelihayan dari ilmu silat daratan Tionggoan. Perlahan-lahan It Bon Pit Giok mengetarkan seruling besinya yang panjang dan ramping itu hingga memancarkan selapis cahaya hitam yang menyilaukan mata, serem tetan suara aneh yang tinggi melengking seketika membumbung ke angkasa. Mendadak lampu lentera berwarna merah itu mulai bergerak, di tengah kegelapan lampu tadi menyebar keempat penjuru dan mengurung Pek In Hoi di tengah kalangan. Cahaya retak berkelebat lewat, It Bon Pit Giok sambil putar seruling besinya perlahan-lahan menotok dada Pek In Hoi gerakan ini sepintas lalu nampak amat lambat namun. Arah yang diserang bukan saja jitu bahkan aneh dan luar biasa sekali. Dalam waktu singkat dia telah mengunci seluruh jalan mundur pihak lawan. Menyaksikan kehebatan Lawson Pek In Hoi terkesiap berbagai jurus serangan berkelebat dalam benaknya, namun ia merasai setiap jurus serangan yang ada dalam benaknya terasa sulit untuk menyambut serangan seruling lawan, kecuali mundur ke belakang rasanya tiada care lain untuk menghadapinya. Meskipun si anak muda itu sadar, bila mana dia mundur ke belakang maka serangan musuh pasti akan membanjir datang bagaikan bendungan yang bobol, namun dia dipaksa oleh ancaman seruling yang semakin mendekat, membuat dia mau tak mau harus mundur selangkah ke belakang. Melihat musuhnya mundur Rit Bon Pit Giyok tersenyum manis, serulingnya menekan ke bawah, serem tetan suara yang rendah dan tidak enak didengar seketika berkumandang di angkasa mengikuti arah mundur lawan kembali ia kirim satu serangan. Mematikan Telapaknya dengan jurus nuh canggutan atau sampan terpencil tenggelam ke sungai dengan dasyatnya membabat ke angkasa. HMMM ilmu kepandayan aliran hoasan jengik dit Bon Pit Giyok, pergelangannya segera ditekan ke bawah, seruling besinya dengan membentuk satu lingkaran busur segera menotok urat nadi di atas petgelangan lawan. Coba kau saksikan jurus seranganku ini teriak Pet In Hoi lagi sambilan langkah sepasang kakinya. Telapak dikobarkan ke muka, telapak kanan mendadak menegak, jari tengah laksana kilat menotok tubuh musuh. Serentetan angin totokan dengan tajamnya menembusi angkasa menghajar urat nadi lawan. Eeei, bukankah ilmu tersebut adalah ilmu jari Kim Kong Chi dari Partai Siaw Lim Serwit Bon Pit Giyok? Pet In Hoi meraung besar, dengan tapak sebagai ganti golok mendadak is membabat keluar, angin pukulannya meneru dengan dasyatnya segera menyapu telapak musuh yang mencekal seruling. Tubuh Eeei Bon Pit Giyok bagaikan ranting pohon lio yang lemas, dengan enak ia melayang kesana kemari melepaskan diri dari ancaman musuh, teriaknya kembali. HMM jurus serangan ini tidak lebih merupakan jurus Hang Na Tiap Cui atau pohon rindang memenuhi bukit dari ilmu telapak Cian Sao Cian Hoat Aliran Tian San Pei, tidak mengherankan. Menyaksikan setiap jurus serangan yang gunakan segera berhasil ditebak sumbernya oleh gadis itu, dalam hati Pet In Hoi merasa sangat terperanjat, buru dua ia mundur dua. Langkah ke belakang, jurus Hang Niya Tiap Cui tersebut belum sampai digunakan seluruhnya telapak tangan segera ditarik kembali kemudian sekali tonjok ia kirim sebus bogem mentah lagi ke tubuh musuh. Ah 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 ah, bukankah gerakan ini adalah jurus kesebelas dari Butong Tiong Kun. Dengau enteng badannya melesat ke samping, serulingnya dilintangkan di depan dada lalu mengempelang sejajar ke muka di antara pekihkan irama seruling yang kacau terlintas sekilas cahaya hitam yang bersusulan. Hisa benarnya kawanak murid partai mana tegurnya dengan nada tercengang. Pet In Hoi bersuit lantang, sepasang kakinya menjejak tanah dan dengan suatu gerakan secepat kilat meloncat satu tombak ke belakang, dengan gerakan yang manis ia berhasil meloloskan diri dari datangnya ancaman bayangan seruling yang bersusunan. Asadar musuhnya kali ini bukan saja memahami ilmu silat berbagai aliran bahkan seruling besinya dapat mengeluarkan berbesge irama aneh yang bisa menyesatkan pikiran musuh. Ditambah lagi jurus serangannya yang kukai dan ampuh, bila mana ia kurang hati-hati maka kemungkinan besar badannya akan terkurung di bawah senjata lawan dan roboh dalam lima jurus kemudian. Oleh sebab itulah sebelum kejadian yang tidak diharapkan berlangsung, ia gunakan ilmu meringankan tubuh yang terkenal dari partai Kunlun untuk melepaskan diri. It Bon Pit Giok membentang jaring, seakan-akan seekor burung walet yang terbang di angkasa dengan membesus. Serentetan besajgan cahaya yang memanjang ia kejar si anak muda itu. Begitu mendengar irama musik yang kacau. Pek In Hui sadar bahwa pihak musuh telah mengejar datang, segera ia bersuit panjang, sepasang telapak membentang ke samping, badannya dengan sebat dan idah berputar saja lingkaran di tengah udara, setelah berputar dua kali badannya telah berada kurang lebih satu tumbak dari permukaan. It Bin Pit Giok membentang jaring, serulingnya bergetar keras, sambil mengirim satu pukulan udara kosong dengan telapak kirinya ia meluncur ke tengah udara dan mengejar dengan jurus serangan yang tak berubah. Menyaksikan kelihayan lawan Pek In Hui terperanjat, buru-buru ia tarik napas panjang, sepasang kakinya cepat menjejak tanah kemudian melayang datar ke samping, serem tetan cahaya merah yang amat menyilaukan mata, segera melindungi seluruh tubuhnya. Begitu pedang diloloskan dari sarung segera terdengarlah bentrokan nyaring berkumandang di angkasa, dengan jitu dan tepat ia berhasil menyembah datangnya serangan dari seruling besi tadi. Percikan bunga api bermunkratan di tengah udara, tubuh It Bin Pit Giok segera tertekan ke bawah dan melayang balik ke atas permukaan tanah. Sedangkan Pek In Hui sendiri dengan tenang melayang pula ke atas tanah, ia berdiri kurang lebih tujuh depa di hadapan. Gadis tersebut dengap wajah serius, pedangnya dilintangkan di depan dada dan menatap musuh dengan pandangan dingin. Buru Fe Uru It Bin Pit Giok memeriksa serulingnya tiba-tiba ia jumpai seruling kesayangannya telah gumpil ke dalam setengah cun lebih oleh goresan pedang lawan. Air mukanya seketika itu juga berubah hebat, hampir-hampir saja ia menangis saking dongkol dan sedihnya, Seb-seb seruling besi berlubang 9 yang panjangnya mencapai 4 depa ini merupakan senjata kesayangan suhunya dikala berkelana dalam dunia persilatan tempo dulu, sepanjang masa belum pernah cacat atau rusak. Siapa sangka kini gumpil dan tergores oleh pedang mustika perkinhoi, tentu saja hatinya terasa amat sedih. Sambil menggigit bibir segera teriaknya. Benar-benarnya limu, berani merusak senjata seruling milik suhuku, ini hari aku bersumpah akan membinasakan dirimu. Serulingnya perlahan laban diangkat ke atas udara, dengan wajah serius dan keren ditatapnya wajah lawan tak berkedik kemudian maju 5 langkah ke depan. Rasakanlah 18 jurus ilmu seruling penakluk iblisku serunya dengan suara yang adem. Hanya di dalam 5 langkah tersebut seruling baja di tangan gadis itu telah berubah berulang kali jelasit Buen Pitjiyok sudah menggunakan inti sari ilmu seruling penakluk iblisnya yang paling lihai untuk mengalahkan dirinya. Ia tarik napas dalam-dalam, pelbagai ingatan berkelebat dalam benaknya, terakhir ia ambil keputuan untuk menggunakan ilmu pedang penghancur seng suria guna menghadapi gadis Syeit Bun ini. Sekalipun kepandayan silatku sejelek dan secetek apapun, paling sedikit rasanya masih sanggup untuk menahan 5 jurus serangannya yang terakhir pikirnya. Belum habis dia berpikir, serangan seruling dari Ed Buen Pitjiyok telah mendului tiba. Terasa cabaya hitam berkelebat lewat 4 bagian di luar tubuhnya tau-tau sudah terbendung oleh cahaya seruling tersebut. Sekilas sinar tejam laksana kilat menghajar jalan darah Chiet Kun di atas dadanya. Cepat-cepat pekin huwi gerakan tangan kirinya, ujung pedang bergetar keras menciptakan selapis cahaya tajam yang menggidikan, dengan jurusi Chietong Seng. Sinar surya terbit di timur pemuda kita melancarkan serangan balasan. Terang, untuk kesekian kalinya pedang dan seruling saling bentrok satu sama lain, namun dengan cepat kedua belah pihak sama-sama tarik kembali senjatanya masing-masing, Pek Eun Hui mundur setengah langkah ke belakang, bedan bagian atasnya miring setengah cun ke samping kemudian meraung keras, cahaya pedang berkelebat lewat, secara beruntun ia melepaskan sebuah serangan berantai. Chiet Leong Jut Seng atau Seng Surya Muncul, H.O.E.K. Haong Kiong dan H.O.E.K. Menarik Gendewa, Q.C. H.Y.M.T. atau Sembilan Irama Miringkan Pedang Dalam Sekejap Metwa, tiga jurus serangan yang maha dasyat membumbung menyelimuti angkasa, hawa pedang menderu dua bagaikan gelungan ombak yang tiada putusnya menggulung dan melanda ke depan tiada hentinya. Tadi berhubung dia kehilangan posisi yang menguntungkan maka keadaannya dipaksa ke posisi yang terdesak hingga ia tak sanggup melancarkan serangan balasan maka dari itu sekarang setelah memperoleh perisi yang lebih baik, serangan gencar yang maha dasyat pun dilepaskan tanpa sungkan-sungkan. Didesak oleh gulungan bawah pedang iseng berlapis-lapis dan dasyat laksana gulungan ombak yang tiada putusnya itu, It Bon Pit Giyok tak sanggup berdiri tegak lagi, buru-buru ia mundur tiga langkah ke belakang, serulinya diputar ke depan mengirim dua serangan berantai, dengan susah payah akhirnya ia berhasil juga menahan serangan pedang lawan yang sangat hebat itu. Mimpi pun dia tidak mengira kalau kepandayan ilmu pedang lawan telah mencapai puncak kesempurnaan yang begitu dasyat, menggunakan kesempatan sedetik itu serulinya segera balas mengirim serangan gencar guna membendung serangan pedang lawan yang saling susul-menyusul. Pert In Hoi yang melancarkan ilmu pedang menghancur seng suria dengan pedang sia jie kiam kelihatan jauh lebih gagah lagi selangkah pun ia tak berhasil dipaksa hergeser dari tempat semula, semua serangan balasan lawan berhasil ia patahkan setengah jalan. It Bon Pit Giyok tidak mengira kalau pertahanan musuh begitu ketat dan kuat, menyaksikan serangan balasannya berhasil dipatahkan semua oleh lawannya di tengah jalan, ia jadi putus asa, serangannya jadi kendor dan tenaganya jauh berkurang. Melihat kesempatan baik ini Pert In Hoi segera membentak nyaring pedangnya dengan ringan membabat keluar diri sampir dan bergerak mendekati tubuh lawan dengan mengikuti gerakan seruliat itu. Dalam melancarkan serangan ini dia telah menggunakan ilmu pedang Liu Wen Klam Hoat dari Partai Godie, gerak geriknya bukan saja enteng dan ringan bahkan cepat dan mantap, jauh berbeda dengan gerakan ilmu pedang penghancur Seng Surya dari Partai Tiam Chong. Dalam suatu kesempatan pedangnya mendadak nyelenong masuk ke dalam dan Tau Dua sudah berada di dalam pertahanan tubuh lawan. It Bon Pit Giyok menjerit kaget, sebelum dia sempat bergerak, sesaat pedang musuh tanpa mengeluarkan sedikit suara pun Tau Dua sudah membabat iganya. Untung dia pun bukan seorang jagoan yang berkepandaian cetek, kendati terancam marah bahaya pikirannya tidak sampai jadi bingung, jari tangannya segera disentil ke depan, serem tetan tenaga serangan yang tajam dengan cepat menggulung keluar. Tering, dalam suatu bentrokan pedang si anak muda itu tergetar keras dan miring empat cun kesampung dengan mengeluarkan suara yang amat nyaring. Menggunakan kesempatan itu It Pimpit Giyok bergeser ke samping, melalui lubang jarum yang amat sempit dia meloloskan dari ancaman, sementara seruling bajanya menjangkau dan menutul tepat menghantam jalan darah Citong Hiat di dada. Pet In Hui. Tetapi dalam detik yang bersamaan itu pedang di tangan kiri si anak muda itu telah bergerak, lima jaring dipentang dan menyambar ke muka menggunakan jurus serangan Kim Lyong Tan Jiao atau Naga Emas mementang cakar. Semua gerakan ini merupakan serangan jarak dekat oleh sebab itu dilakukan dengan kecepatan bagaikan kilat, dalam sekejap mata Pet In Hui telah membentak keras dan loncat mundur lima dipa ke belakang.